Pemerintah memutuskan memperpanjang perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 16 Agustus. Keputusan yang disampaikan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers Senin 9 Agustus malam itu, berdasarkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis wilayah Jawa dan Bali, mulai 10 hingga 16 Agustus mendatang. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap virus SARS-CoV-2 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pemerintah juga akan memasifkan kegiatan 3T, Tracing, Testing, dan Treatment, atau pengujian, penelusuran, dan perawatan. Hal itu disampaikan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan dalam paparan media yang digelar secara virtual pada 9 Agustus. PPKM level 4 yang diterapkan pada 26 Juli hingga 9 Agustus lalu, menurutnya telah membawa perbaikan di skala nasional dibanding sebelumnya. Di antaranya terkait turunnya kasus konfirmasi harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, hingga presentase tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19. Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan masukan sejumlah ahli, PPKM kembali diperpanjang. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Berkait keputusan ini, akan dituangkan dalam instruksi mendagir secara lebih detail. Dalam detail keputusan tersebut, jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu. Pemerintah berkomunikasi secara cermat dengan berbagai pihak, seperti kalangan industri. Sehingga detail pelaksanaannya sudah dipersiapkan oleh berbagai asosiasi. Pemerintah pun berusaha mengurangi beban masyarakat dengan tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!